Anjulan, tidur, niling, ke kanan Pelajar pertama, anak-anak Jangan lupa subscribe ya Selamat menikmati Anjulan, tidur, niling, ke kanan Satu, mengurangi beban jantung Manfaat pertama yang dapat dirasakan Ketika menerapkan tidur menghadap miring ke sebelah kanan Yaitu dapat mengurangi beban jantung Ketika tubuh tidur dengan posisi miring ke kanan Maka darah akan mengalir lebih merata Dan terkonsentrasi pada tubuh bagian kanan Kemudian, denyut jantung pun akan lebih lambat Dan tekanan darah akan menurun Karena aliran darah yang masuk dan keluar dari jantung Juga lebih melambat Posisi ini, jika kamu terapkan Maka jantung tidak akan tertimpa oleh organ lain Karena posisinya yang lebih condong ke kanan Kedua, menjaga kesehatan paru-paru dan pernafasan Paru-paru kiri lebih kecil daripada paru-paru sebelah kanan Karena paru-paru kiri memiliki 2 lobus Sedangkan paru-paru kanan memiliki 3 lobus Maka posisi tidur dengan miring ke kanan Lebih baik diterapkan untuk meringankan beban jantung Ini juga dikarenakan Jantung akan condong ke sebelah kanan Dan menekan paru-paru kanan Yang ukurannya lebih besar Meskipun paru-parunya ditekan oleh jantung Ini tidak akan menimbulkan masalah pernafasan Akan berbeda Bila jantung menekan paru-paru sebelah kiri Yang ukurannya lebih kecil Posisi tidur miring ke sebelah kanan pun Akan menjaga saluran pernafasan Dari berbagai masalah Seperti menjaga jatuhnya pangkal lidah Yang dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan Ketiga, mengistirahatkan otak kiri Kaki kiri dan lambung Manusia memiliki otak yang dibagi menjadi 2 bagian Yaitu kiri dan kanan Jika kamu menaruhkan posisi tidur menghadap ke sebelah kanan Maka otak kiri akan dibiarkan untuk beristirahat Dan otak kanan yang akan menggantikan perannya Sebab, dalam keseharian otak kiri yang merupakan pusat saraf organ tubuh bagian kanan Lebih sering bekerja seharian Dibandingkan otak kanan yang berfungsi sebagai pusat saraf organ bagian kiri Lalu, posisi tidur menghadap ke sebelah kanan juga dapat mengistirahatkan kaki kiri Lantaran kebanyakan orang menggunakan kaki kanannya secara aktif daripada kaki kiri Hal ini mengakibatkan kaki kiri lebih sering menjadi penahan Atau menyeimbang yang bebannya juga berat Dengan begitu, kaki kiri sering lebih cepat pekal Maka dari itu, posisi tidur menghadap ke sebelah kanan Akan membantu pengosongan vena kaki kiri Sehingga pekal akan cepat hilang Tak hanya mengistirahatkan otak kiri dan kaki kiri Tetapi juga lambung Tidur miring ke kanan memang dapat membuat berbagai organ tubuh yang penting beristirahat Lambung juga dapat beristirahat ketika posisi tidur menghadap ke kanan Sehingga proses pengosongan lambung pun akan berjalan cepat Keempat, meningkatkan waktu penyerapan gisi Ketika tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan Akan menjadikan perjalanan makanan yang bercena menjadi lebih lama Sehingga penyerapan sari makanan akan lebih optimal Kemudian, pergerakan usus akan semakin meningkat saat orang melakukan posisi tidur seperti ini Kelima, mencegah batu kantung ampedu Makanan yang telah disernak oleh lambung dan bercambur dengan asam lambung Menjadi lebih lancar Sehingga menyebabkan cairan ampedu meningkat Meningkatnya cairan ampedu ini tentu dapat mencegah pembentukan batu kantung ampedu Terima kasih telah menonton!